Pada saat kita sedang makan, pasti ada beberapa makanan yang terbuang karena beberapa alasan Seperti makanan tidak sesuai dengan selera atau makanan tidak sesuai dengan porsi Hal ini sering terjadi di rumah makan, restoran, bahkan di rumah kita sendiri Dan sering disebut sebagai food waste Makanan yang layak dikonsumsi namun terbuang karena alasan-alasan tersebut Pertanyaannya, seberapa banyak makanan yang terbuang di dunia ini, bagaimana cara menghentikan food waste? Faktanya, sekarang masih ada sekitar 828 juta orang yang kelaparan di dunia ini Padahal, bumi tidak sesuai dengan kekurangan makanan seperti yang kita kira Sebanyak 30 persen makanan di dunia ini atau 1,3 miliar ton makanan terbuang menjadi food waste Padahal makanan sebanyak itu dapat mencukupi kebutuhan pangan hingga 3 miliar orang Sebanyak 1,4 miliar hektare tanah tercemarif food waste setiap tahunnya Dampak food waste dapat mempengaruhi air, lautan, udara, dan darat Juga mempengaruhi ekonomi suatu negara dan kesejahteraan rakyatnya Menimbulkan eutrofikasi yang mengganggu ekosistem air Menghasilkan gas metana yang membantu pemanasan global Dan menghasilkan bau busuk Namun, ada beberapa solusi yang dapat meminimalisir food waste secara jangka kecil Seperti yang pertama, bagi rumah makan dan restoran dapat mendonisikan makanannya kepada panti asuhan atau lombaga amal Juga bagi warga perumahan dapat membuat komposter yang mengubah food waste menjadi pupuk bagi tanaman Lalu, edukasi juga dibutuhkan bagi para murid-murid dan siswa yang di sekolah Agar mereka dapat mengetahui dan menghargai jasa makanan Food waste adalah masalah besar yang berasal dari hal kecil Seluruh pihak harus duduk bersama untuk meminimalisir dan menangani food waste ini Sekian dan terima kasih Terima kasih